Intro Selamat datang kelas 4 Apa kabar semuanya? Beri Tuhan, kabar kalian semuanya baik Aman dalam melindungi Tuhan Demikian juga teacher Melda dan teacher-teacher yang lainnya Tetap semangat di rumah ya Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita Kita akan terus belajar Sampai kita kita pintar Jadi jangan karena bosan-bosan untuk belajar Apalagi belajar pengetahuan tentang firman Tuhan Mungkin itu kita mulai alkitana yuk Kita membaca firman Tuhan Yang tertulis di Nehemiah 4 ayat yang ke-14 Nehemiah 4 ayat yang ke-14B Diterima yang sudah baca Demikian firman Tuhan Janganlah kamu takut terhadap mereka Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dasyat Dan teranglah untuk saudara-saudaramu Untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu Untuk istrimu dan rumahmu Jadi ini bercerita tentang Nehemiah yang membangun kembali tembok Yeriko yang sudah runtuh Jadi mereka diingatkan untuk tidak takut Dengan perusaha menggagalkan mereka untuk membangun tembok Yeriko Apalagi mengenai teacher firman Tuhan dengan pelajaran kita hari ini Kita akan belajar tentang saling melengkapi Sama seperti tim Nehemiah membangun tembok Yeriko Mereka saling melengkapi Ada yang bagian pembangunan Ada yang bagian angkat-angkat Apapun itu mereka saling melengkapi Sehingga tembok Yeriko akhirnya bisa berdiri kembali Jadi kita juga sebagai anak-anak Tuhan Hidupnya harus saling melengkapi dalam keluarga Harus saling menolong Dalam sekolah Dalam pergaulan kalian Dimanapun kalian berada Tuhan yang tetap baca di mereka Demikian firman Tuhan Kita mau berdoa Kita siapkan nanti kita Kita melangkap satu pujian Katakan tak terbatas kuasa mu Tuhan Tak terbatas kuasa mu Tuhan Semua dapat kau lakukan Apa yang kelihatan Musayu bagiku Itu sangat mungkin Itu sangat mungkin bagimu Di saatku Tak berdaya Kuasamu yang sempurna Ketika ku percaya Muzizar itu nyata Bukan karena kekuatan Namun rohmu ya Tuhan Ketika ku berdoa Muzizar itu nyata Muzizar itu nyata Ketika ku berdoa Ketika ku berdoa Muzizar itu nyata Muzizar itu nyata Tolong saling melengkapi Satu dengan yang lainnya Ingatkan kami ya Tuhan Dalam kehidupan sehari-hari Dalam keluarga Dalam Pertemanan Kami boleh melengkapi Satu dengan yang lainnya Kami boleh jadi Anak-anak berkat Anak-anak terang Dimanapun kami berada Terima kasih Tuhan Yesus Kami siap belajar Berkat ku atas kami Dalam nama Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Baiklah anak-anak Kita akan melanjutkan Pembelajaran kita Yang selanjutnya Minggu lalu Kita belajar tentang Saling menerima Keterbatasan diri Dan keterbatasan orang lain Jadi anak-anak Sudah mengerti Dan paham Bisa mempraktekannya Kalau teman kalian Mengalami Kesusahan Kesulitan Kalian harus Menolongnya Sebaliknya ketika Kalian kesulitan Orang lain akan Menolong kalian Hari ini kita akan Lanjutkan dengan Saling melengkapi Satu dengan yang lainnya Jadi Setiap balenta Yang dipercayakan Itu akan saling Melengkapi Dalam keluarga Dalam pertemanan Kalian Dimanapun kalian berada Makanya perlu Saling menerima Keterbatasan diri Dan orang lain Ketika orang lain Mengalami kesalahan Kita gak menertawakannya Tapi kita Menolongnya Sebelum kita Melanjutkan Pembelajaran kita ini Teacher Melda Mau share video Tentang Nehemiah Membangun Endomeriko Pelajaran ini Ada hubungannya Dengan video yang akan Anak-anak tonton Silahkan menonton Nehemiah Nehemiah Adalah juru minuman Raja Arta Sasta Di Persia Nehemiah mendengar Bahwa Yerusalem Tinggal puing-puing saja Dan teman-temannya Di sana Dalam kesukaran Ia memohon Agar Tuhan Menolong mereka Tuhan membuat Nehemiah berani Berbicara kepada Raja Arta Sasta Nehemiah memohon Agar boleh pulang Ke Yerusalem Dan membantu Memperbaiki Tembok-tembok kota Raja setuju Nehemiah pun Berangkat ke Yerusalem Terima kasih telah menonton Nehemiah mengelilingi Yerusalem. Keadaannya lebih buruk dari yang didengarnya. Ini pekerjaan berat, katanya pada bangsanya. Namun dengan pertolongan Tuhan, kita bisa membangun kembali tembok-tembok ini. Mereka bekerja berkelompok atau bersama keluarganya memperbaiki gerbang kota lebih dulu. Mereka memperbaiki gerbang lomba, gerbang ikan, gerbang sampah, dan gerbang-gerbang lain. Lalu tembok kota mulai dibangun kembali. Mulanya, musuh menertawakan mereka. Tapi saat tembok makin tinggi, musuh-musuh itu bersiap menyerang. Maka umat Tuhan bekerja dengan satu tangan memegang perkakas dan satu tangan lagi memegang pedang. Terima kasih telah menonton! Dalam 52 hari kerja, tembok itu selesai dibangun. Ezra Sang Imam membacakan hukum Tuhan di hadapan umat Israel. Mereka berjanji akan taat pada hukum Tuhan dan memuji Tuhan atas perlindungannya. Hari ini kita masuk kepada materi yaitu tentang saling melengkapi. Apa sih saling melengkapi itu? Nanti lewat pembelajaran anak-anak boleh paham maksud dari saling melengkapi itu seperti apa? Apa yang harus kita lakukan untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya? Tadi anak-anak sudah melihat video singkat tentang bagaimana Nehemiah membangun tembok Iriko bersama dengan timnya. Jadi Nehemiah itu tidak sendiri. Dia punya anggota, punya pasukan untuk membangun kembali runtuhan dari tembok Iriko. Jadi di dalam timnya Nehemiah itu, mereka itu saling bergotong royong, saling kerjasama satu dengan yang lainnya. Di videonya itu kalian lihat satu tangannya megang pedang, yang satu mengangkat barang. Jadi mereka saling bekerjasama, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Satu mungkin pintar lukur-lukur, satu pintar manjat-manjat, karena itu kan temboknya tinggi. Ada yang takut ketinggian, jadi disuruhlah yang bisa ketinggian. Jadi ada yang hanya ngocok semen, ada yang meletakkan batu, ada yang ngangkat pasir. Apapun kerjaan mereka, mereka saling melengkapi lewat keahlian dan talenta mereka masing-masing. Jadi akhirnya tembok Iriko pun berhasil dibangun kembali. Jadi kita belajar lewat kisah dari Nehemiah tadi itu, bagaimana kita hidupnya harus saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Seperti gambar yang ada di buku, ada gambar anak-anak sedang bergotong royong di lingkungan sekolah. Ada yang menyapu, ada yang menggunting rumput, ada yang membuang sampah, ada yang nyapu kelas, ada yang nyapu alaman. Kalau semua dikerjakan bersama-sama, dengan keahlian masing-masing, dengan apa yang kamu bisa, semuanya dapat cepat selesai. Itulah namanya gotong royong dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Seperti pelajaran minggu lalu, menerima keterbatasan diri dan orang lain. Jadi kalau temannya nggak bisa, bukan diketawain, tapi diajarin. Kalau temannya salah, bukan diketawain, tapi diberitahukan. Jadi tidak boleh mengejek orang lain, nggak boleh mengetawain orang lain kalau mereka salah. Karena tugas kita adalah saling melengkapi. Kalau dia lebih kuat dari kita, dia harus menolong kita. Kalau kita yang kuat, kita yang harus menolong yang lemah. Sama seperti Nehemiah tadi, mereka berbagi tugas. Nehemiah mengatur para penjaga dengan senjata, mengasih orang-orang hendak, mengacaukan pembangunan tersebut. Jadi ada banyak orang yang juga tadinya nggak mau tembok Yeriko itu dibangun. Jadi Nehemiah bagi tugas, oke, kamu di barisan depannya, kamu pegang senjata. Kalau ada musuh, kamu perang. Yang sebagian lagi, oke, kamu di bagian pembangunan, kamu angkat-angkat pasir. Kamu manjat-manjat ke atas, toko-toko, bawa martil. Jadi semuanya bagi tugas, saling melengkapi, bekerja sama, dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Kalau tidak begitu, tembok Yeriko tidak akan selesai. Jadi hari ini kita belajar untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Sama seperti Adam dan Hawa. Adam, waktu diciptakan Tuhan kan sendiri, dia nggak punya teman. Dia tengok hewan-hewan, aduh kok nggak ada yang sama dengan aku. Akhirnya Tuhan memberikan dia Hawa untuk melengkapi hidupnya. Sehingga mereka boleh bersatu di dalam Tuhan. Dan mereka melahirkan keturunan-keturunan yang perkasa di bumi ini. Tidak ada manusia yang dapat hidup seorang diri. Jadi semua orang membutuhkan sesamanya. Kita juga demikian. Kita diciptakan Tuhan sebagai mahluk sosial. Jadi tidak boleh sombong. Kalau kamu sombong, nggak akan ada orang yang akan menolong kamu. Kita harus rendah hati. Harus suka menolong orang lain. Supaya ketika kita susah ada orang lain juga yang digerakkan Tuhan untuk menolong kita. Meskipun mungkin kita seorang yang kaya. Kita juga butuh pertolongan orang lain. Kita ngerasa kita hebat, kita pintar. Kita juga tetap butuh orang lain. Di rumah kita juga membutuhkan pertolongan ibu untuk merawat kita. Kita memang kamu bisa hidup sendiri kalau nggak dirawat sama ibu kamu. Bisa aman kalau nggak dilindungi sama ayah. Nggak bisa. Tugas ibu dan ayah adalah menolong dan melindungi kita. Merawat kita. Kakak juga diberikan Tuhan untuk menemani kita. Supaya nggak kesepian. Ada temannya main, ada teman berantem ya. Jadi sebaliknya, kamu juga dapat menolong ibu. Menaati ayah. Dan menjaga adik-adik kamu. Ayah, ibu, kakak, adik, dan kamu harus saling melengkapi dan saling menolong di dalam rumah. Kepada jemaat di Galatia, Paulus menasihatkan agar mereka saling membantu. Bukan hanya saling melengkapi dengan menolong, menolong temannya dalam pekerjaannya. Tetapi jika ada teman yang melakukan pelanggaran, maka teman yang lain harus menuntunnya ke jalan yang benar. Tertulis di Galatia 6, ayat 1-2. Jadi, kalau kita lihat teman kita salah, bukan diketawain, tapi ditegur dengan kasih. Eh, kamu salah. Nggak boleh kayak gitu. Jadi harus dinasehati dengan kasih. Kita harus mendoakan dan tidak menjelek-jelekkan teman. Nggak ngejek kalau dia salah, kalau dia jatuh. Tidak boleh di ejek, tapi dirangkul. Nginasehati. Nah, terus apa? Dikasihi. Kalau dia punya, nggak bisa-bisa didoakan. Nggak berubah-berubah teacher. Didoakan saja. Biar Tuhan yang bekerja kepadanya. Paham semuanya ya sayang? Jadi hari ini kita belajar untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Pelajar ini dimulai dari keluarga dulu. Di keluarga kalian saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika kalian ada di lingkungan, dimanapun Tuhan percayakan, kalian juga bisa saling melengkapi, saling menolong satu dengan yang lainnya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan lanjut pelajaran kita tentang kuasa Allah atas keterbatasanku. Jadi tetap semangat. Kita akan melanjutkannya minggu depan. Untuk tugasnya gampang. Teacher Melda kasih satu tugas saja untuk anak-anak. Yaitu halaman 86. Menghapal ayat-hapalan Galatia 6 ayat 1-2. Jadi nanti ayat hapalannya dihapal. Kamu nanti menghapalnya berdiri. Teacher Melda mau lihat. Nggak boleh nyontek ya. Harus dihapal. Jadi teacher mau kalian menghapal ini. Supaya firman Tuhan ini nempel dalam hati dan pikiran kalian. Bisa ya. Teacher Melda kasih waktu deadline-nya satu minggu untuk menghapal ini. Kalau bisa lebih cepat. Puji Tuhan. Oke anak-anak semuanya. Demikian pelajaran kita hari ini. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih kami sudah selesai belajar. Berkati kami semuanya. Biar apa yang kami pelajari. Kami boleh terapkan dalam hidup kami. Dalam keluarga kami. Dan dalam pertemuan kami. Biar kami boleh memiliki jiwa. Saling tolong-menolong. Kami saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Berkati semua anak-anak yang di rumah. Berkati papa mama mereka. Papa orang yang diperjakan. Tuhan berhasil di dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak yang mengalami kelemah tubuh. Tuhan sembuhkan. Buat kulitkan. Di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Aleluia. Amen. Terima kasih telah menonton.